Terima kasih Dr. Hanefi, selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kebijakan kendali mutu dan kendali biaya. Hasil pengetahuan ini kami menggunakan pendekatan realis evaluasi. Slide selanjutnya, Bapak dan Ibu saya akan menyampaikan mulai dari latar belakang tujuan metode, kemudian nanti saya akan review sedikit tentang realis evaluasi, objek penelitian, hasil, dan pembahasan. Kita mulai dari latar belakang, Bapak dan Ibu untuk kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan regulasi yaitu peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun 2016 tentang penerapan kendali mutu dan kendali biaya dalam program jaminan kesehatan nasional. Untuk penelitian ini kami hanya berfokus kepada tim kendali mutu dan kendali biaya, jadi untuk DPM tidak kami bahas sama sekali. Nanti kita akan melihat ya, apakah tim kendali mutu dan kendali biaya dapat menjalankan tugasnya mulai dari UR, kemudian pembinaan etika dan disiplin profesi, sosialisasi kue dengan tenaga klinis, dan audit medis. Regulasi ini sudah ada sejak tahun 2016, namun untuk sepengetahuan kami, regulasi ini belum pernah dievaluasi sehingga dari PKMK, FKK, MKUGM berinisiatif untuk melakukan evaluasi peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun 2016 menggunakan pendekatan realis evaluasi. Untuk tujuannya, nanti kami akan memotret ya gambaran tentang pelaksanaan regulasi ini nanti hasilnya kami tampilkan dalam bentuk, konteks, mekanisme, dan outcome. Selanjutnya, untuk metode kami sudah melakukan penelitian ini sebenarnya di 13 provinsi, namun karena ada keterbatasan tentang pengambilan data, jadi data yang bisa kami olah hanya di DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Keluasi Selatan dan Bengkulu. Untuk pengumpulan datanya kami lakukan melalui wawancara mendalam kepada tim kendali mutu dan kendali biaya di tingkat PASKES atau TKMKB teknis, kemudian TKMKB tingkat cabang, tingkat pusat, serta BPJS Kesehatan. Selanjutnya, untuk pendekatan realis evaluasi sendiri ada tiga fase yang kita gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kita melakukan identifikasi teori program yang melatar belakangi kebijakan atau program KMKB hadir. Kemudian, kita akan melakukan pengujian terhadap teori program atau hipotesa, dan yang terakhir, kita melakukan penyempurnaan teori program. Untuk teori programnya, kami kembangkan dari pendapat para ahli, kemudian melalui diskusi formal, melalui FGD, dengan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, untuk obyek penelitiannya, kita akan melihat ya, masalah-masalah yang timbul dalam penerapan kendali mutu dan kendali biaya melalui kegiatan sosialisasi kewenangan tengah kesehatan, UR, audit medis, serta pembinaan etika dan disiplin profesi. Selanjutnya, untuk hasil penelitian secara umum, dari empat kegiatan KMKB secara keseluruhan, berjalan di ke-6 provinsi, namun ada ya rumah sakit di provinsi Jawa Tengah yang audit medisnya tidak berjalan. Hal ini terjadi karena tidak diberikan wewenang oleh pihak manajemen. Kemudian untuk penelitian laksanaan UR, sebetulnya sudah berjalan dalam proses kegiatan kendali mutu dan kendali biaya, namun proses UR ini belum sepenuhnya mandiri dilakukan oleh TSA MKB karena ada keterbatasan dalam skill mengolah data dan akses data. Saya akan menjelaskan lebih detail untuk hasil penelitian ini. Untuk hasil penelitian terkait dengan identifikasi teori programnya, sebenarnya untuk kebijakan kendali mutu dan kendali biaya, kalau kita lihat di buku penunjuk teknis yang sudah diterbitkan oleh TKMKB Tengah Nasional, ternyata kebijakan ini mengacu pada quality care framework yang telah dirilis oleh Dona Bidian yang berupa standar input, proses, dan output. Nah, kerangka konsep ini diterapkan melalui empat kegiatan tadi. Selanjutnya, untuk teori program, next slide, ya, untuk teori program sosialisasi kewenangan terhingga kesehatan dan pembinaan etika dan disiplin profesi, ini menggunakan TMK nomor 2052 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran tahun 2011. Kemudian, menggunakan Permenkes nomor 755 tahun 2011. Sedangkan untuk teori program audit medis, next slide, menggunakan Permenkes 755 tahun 2011 serta peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun 2016. Untuk teori program UR, kita menggunakan, next slide, ya, kita menggunakan buku penunjuk teknis dari BPJS, buku penunjuk teknis penerapan kendali mutu kendali daya yang telah diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan TKMKB Nasional. Nah, hasil penelitian ini, ya, stop. Stop, Bapak. Ya, stop. Ya. Untuk hasil penelitiannya, ketika kita menguji hipotesa, kalau secara ideal, komponen-komponen kebijakan tersebut akan berjalannya, jika untuk yang pertama, untuk komponen kebijakan sosialisasi kewenangan dan pembinaan etika dan disiplin profesi, jika konteksnya BPJS Kesehatan memfasilitasi kegiatan TKMKB. Kemudian, tim TKMKB itu berasal dari organisasi profesi, sehingga akan memudahkan BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan TKMKB dan organisasi profesi untuk melakukan kegiatan tersebut. Next slide. Untuk komponen kebijakan UR akan berjalan jika konteksnya tersedia atau terbukanya akses data BPJS Kesehatan dan Pasien Kes. Kemudian, yang kedua, ada pendomban dan pelatihan tentang UR, sehingga akan membuat TKMKB mampu melakukan UR. Tenangkan untuk komponen kebijakan audit medis. Next slide. Hal ini akan berjalan jika ada peraturan yang mengharuskan komite medis melakukan audit medis, kemudian adanya pedomban dan pelatihan tentang audit medis dan TKMKB berasal dari komite medis. Hal ini akan membuat TKMKB memahami dan melakukan audit medis. Next slide. Untuk selanjutnya, saya akan menceritakan tentang hasil penelitian yang lebih detil lagi. Next slide. Ya, terkait dengan kegiatan pembinaan etika dan isi pemprofesi dan sosialisasi kewenangan tengah klinis, kegiatan ini sudah berjalan di semua lokasi penelitian. Hal ini terjadi karena ada dukungan regulasi komite medis dan TKMKB, serta TKMKB yang berasal dari organisasi profesi. Ini salah satu kuotasi yang kita dapat di hasil penelitian. Dikatakan bahwa setiap tinggal kesehatan yang masuk selalu dilakukan penilaian dan sosialisasi kewenangan oleh komite medis. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat dilihat apakah nanti ada tumpang tindih antara pelaksanaan tugas komite medis yang ada di rumah sakit ataupun TKMKB. Next slide. Untuk kegiatan UR-nya, kegiatan ini dilakukan ya di lokasi penelitian, namun belum sepenuhnya mandiri atau sesuai dengan penunjuk teknis yang telah disusun oleh TKMKB nasional. Akses dan pengolahan datanya sebagian besar memang dibantu oleh BPJS Kesehatan. Jadi dalam satu pertemuan, tim TKMKB ini sudah mendapatkan hasil pengolahan data dari BPJS Kesehatan, kemudian tim TKMKB melakukan analisa data dari temuan data yang sudah diolah oleh BPJS Kesehatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata TKMKB itu merasa tidak memiliki hak akses terhadap data. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan kompetensi TKMKB dalam melakukan pengolahan data. Jadi karena TKMKB ini adalah kebanyakan orang-orang yang senior, jadi untuk mengolah data mereka mengalami kendala seperti itu. Sehingga dalam proses pengolahan datanya, mereka butuh bantuan dari pihak lain atau dari pihak BPJS. Selanjutnya, untuk audit medis ini berjalan ya, Bapak dan Ibu kebanyakannya berjalan, kecuali tadi di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Kenapa audit medis ini berjalan? Karena memang dari regulasinya ada ya khusus tentang audit medis, bahwa konten medis melakukan audit medis. Hal ini juga didukung oleh salah satu standar yang ada dalam akreditasi yang diterbitkan oleh KARS. Selanjutnya, nah dari penelitian tersebut muncul temuan lainnya yang kita dapatkan, ternyata TKMKB ini berdampak pada proses percepatan verifikasi dan membayaran. Kemudian mengurangi adanya klaim pending, kemudian juga dapat memperkuat hubungan komunikasi antara rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan. Selain itu, ternyata dengan adanya TKMKB ini, kemarin kita lebih spesifik melihat ya, ternyata TKMKB ini fokus dalam melakukan kendali mutu. Seperti yang salah satu kuotasi yang telah disebutkan bahwa dokter tidak berkenan untuk diganti pelakat yang biasa. Yah kendali mutu, cuma kendali dianya belum bisa dikendalikan. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu dari hasil penelitian tadi, maka muncul CMO alternatif, atau sebuah teori baru yang akan membuat atau akan menyimpulkan bahwa komponen kebijakan tersebut akan berjalan jika kondisinya apa, mekanismenya apa, dan outcome-nya apa. Intinya, untuk komponen kebijakan pembinaan etika dan disiplin profesi, serta sosialisasi penang-tengah klinis ini akan berjalan jika BPJS Kesehatan berkoordinasi optimal dengan TKMKB di lapangan. Kemudian, next slide, senangkan untuk, next slide lagi, ya, senangkan untuk proses UR-nya akan berjalan jika jika BPJS Kesehatan menyediakan data UR dan mengolah data UR untuk tim TKMKB. Namun, kondisi ini muncul dalam bentuk TKMKB tidak mempunyai akses data ke data BPJS Kesehatan, dan TKMKB tidak mempunyai kemampuan mengolah data. Next slide. Untuk komponen audit medis, ini akan berjalan jika adanya peraturan yang mengharuskan kompeten medis melakukan audit medis, kemudian adanya pedoman dan pelatihan tentang audit medis, sehingga TKMKB memiliki pengetahuan dan kompetensi sehingga mampu melakukan audit medis. Next slide. Ini untuk komponen audit medis juga. Jadi, komponen audit medis ini tidak akan berjalan, ya, jika konteksnya TKMKB tidak diberikan mewenang oleh majemen rumah sakit dalam melakukan audit medis, sehingga TKMKB internal rumah sakit merasa tidak dapat melakukan audit medis. Selanjutnya, dari hasil tadi, saya ada pembahasan sedikit, ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan akses data yang mungkin saat ini masih ada keterbatasan yang didapat oleh TKMKB, di mana ternyata akses data ini sangat penting sekali, Bapak dan Ibu, dalam memonitoring keberhasilan UHC. Nah, untuk akses data ini, kita 4 tahun yang lalu, ya, kalau tidak salah, mau nanti saya diluruskan, jadi PKMKB pernah kerjasama juga dengan BPJS Kesehatan untuk membuat semacam website untuk melakukan pengukuran, analisa, dan penyusunan rencana tindak lanjut indikator. Mungkin nanti website ini akan bisa kita gunakan dalam mengolah data UR. Kemudian, untuk UR sendiri, kemudian audit medis, ataupun kegiatan TKMKB tadi, ternyata memang berfungsi untuk melakukan kendali mutu. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu, untuk indikator UR yang ada di dalam buku petunjuk teknis, ini sebenarnya masih banyak ke arah kendali biaya. Untuk kendali mutunya belum banyak. Kemudian, dari resipnya tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada tumpang tindih tanggung jawab, ya, untuk pelaksanaan sosialisasi pemindahan etika dan disiplin profesi antara TKMKB dan organisasi profesi, atau kompet medis, ataupun organisasi perawatan. Nah, padahal menurut WMA, menyebutkan bahwa otonomi profesional merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih.